Pemirsa sejumlah rumah warga rusak diterjang air banjir di kota Cimahi, Rabu pagi. Selain kerusakan bangunan, banjir setinggi lebih dari 1 meter tersebut pun merusak barang elektronik dan perabotan rumah tangga. Saat ini warga masih membersihkan lumpur tanah dengan alat seadanya. Inilah detik-detik saat air sungai Ciar Warga meluap ke pemukiman rumah warga pada selasa petang. Dalam video amatir yang direkam oleh salah satu penghuni rumah tersebut, nampak terasnya air banjir disertai material tanah lumpur menerjang pemukiman rumah warga di jalan Gunung Batu, kota Bandung. Rabu pagi, petugas komplek terus berupaya membersihkan tumpukan tanah yang menutup sebagian jalan agar bisa dilalui oleh warga. Tidak hanya menerjang perumahan, luapan air sungai Ciar Warga tersebut juga berimbas pada puluhan rumah warga di Celembar, kota Cimahi, yang jaraknya sangat dekat dengan kota Bandung. Banjir setinggi satu meter lebih merendam puluhan rumah warga di kawasan padat penduduk tersebut. Selain merusak dua bangunan rumah warga akibat diterjang banjir, sejumlah barang elektronik dan perabotan rumah warga pun rusak. Warga pun mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Yang masuk ke rumah, kitar satu meter sampai satu meter setengah, kalau yang di depan, kalau yang di belakang itu sampai dua meter lebih. Awal kejadian dari jam lima mulai hujan, terus setengah enam, jam enam mulai air turun dari atas ke bawah, setengah tujuh paling ilah lebih parah. Tapi karena memang ini buangan dari daerah lain, karena dampak yang semalam kami rasakan banjir ini agak berbeda dengan banjir-banjir sebelumnya. Karena biasanya di kami banjir hanya selitas, dan ini biasanya langganan kalau untuk banjir. Tapi banjir tadi malam ini sangat berbeda dengan banjir yang... Saat ini warga masih membersihkan sisa-sisa material tanah lumpur yang masuk ke dalam rumah dengan menggunakan alat seadanya. Selain berharap adanya bantuan, warga juga menginginkan adanya keseriusan dari pemerintah kota dalam menangani banjir di kota Cimahi dan kota Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV